Maka ketika Pian menjikir dengan Hu Allah itu Pian menuliskan Di dalam ruh itu kalimat Allah Dengan makna kode La ilaha illallah Wa ala jatil aqdas itulah yang dimaksud atas jat Allah yang mahasuci Al wajibul wujudi yang wajib bagi adanya Allah Wal mutanasifu bijami isifatil kamali wal jalal Oleh seh ala habib toha al hadad ujar sidin Itulah yang disifatkan Allah dari keseluruhan makna Sifatul kamal wal jalal Sifat tentang kesempurnaan Allah Dan kebesaran Allah Dari kalimat Allahu Allahu Allah Jadi lapas berjikir itu bisa dengan kalimat Allahu Allah Wal munazzahu anjami'i sama'il khudus Itulah arti makna Allah itu Ialah sucinya Allah Dari sifat-sifat muhadas Sifat-sifat yang baru Sifat-sifat baharu alam semesta ini Atau sifat-sifat mahluk Jadi yang membedakan kita itu Sifat atau menunjukkan hanya Allah yang kodim Sedangkan alam semesta raya ini adalah baharu adanya Dari segala sifat-sifat yang mensyarikahkan padanya Pandangan-pandangan yang keliru tentang Allah Maupun segala perumpamaan-perumpamaan yang salah tentang Allah SWT Jadi apa saja yang kita bayangkan tentang Allah itu Pada jadnya itu adalah keliru Dan itu membuat kita mensyirikan kepada Allah SWT Ulun padakan kemarin Sirik di dalam ilmu Dijelaskan oleh ilmu tauhid sifat 20 itu Yang ditegah oleh sifat 20 itu Pokok sekali ini Jangan sampai Mengatakan Allah itu Betangan Bemuhak Bewajah Bekaki Itu namanya sirik Melakukan tamsil terhadap Allah Karena Allah berfirman Karena ada ujian kita membaca Al-Quran Biar kita hancap itu bila ada ujian itu di ta'wil Misalnya membaca terjemah Al-Quran Tangan Allah di atas tangan mereka Tangan itu jangan terbayang-bayang nangkai tangan manusia Ta'wil langsung Ta'wil itu olah pengertiannya kekuasaan Allah Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka Jangan kena terpikirakan Tangan Lalu ingat tangan kita Berarti Allah perlu bantuan Dalam melakukan sesuatu Kalau kita ini perlu bantuan Kalau nak mengangkat buku Bantuan kan Membantu apa? Tangan Jom kalau tangan mun keredak awal Buku tak angkat keredak awal Paksa Allah pakai tangan Mun Allah pinpadahkan pakai tangan Berarti Allah perlu bantuan Karena tangan itu adalah alat Bantu Kita manusia Nah ini bahayanya Alat bantu ini bisa bujur bisa salah Karena alat bantu ini pulang Kada sempurna Kada sempurna alat bantu ini Ada kisah Kisah lagi pulang lah Kisahnya lah Pak Di instansi pemerintah Biasanya apel kalah Apel Tiap hari apa Risenin biasanya Risenin apel Risenin apel Waktu itu Biasanya apel di kantor itu Ada yang sikung Tidak ada turun Tidak tukang tarik Apa? Tarik bendera Bingung ya Tidak tukang tarik Pembelian Suruh si Anu Jadi Anu Pembantu Rajin di kantor itu ada Kalau pembantu Suruh membantu Jadi Anu Jadi apa Jadi penarik Bendera juga Misi sebut aja Uga Uga aja suruh aja siap pasang tupi baju seragam diganti juga baju-baju orang juga kelewar-kelewar selawar-selawar orang juga dipakai paksai, ada tupi minjam diinjami tupi satpam juga pasang sudah orang tetau pas menarik bendera pakai tangan pakai tangan pasang, tarik bendera Indonesia Raya kalau orang menarik rupanya tupi pas bertengah ada ini ada gugurnya betunduk si Oga kenapa tupinya longgar tadi tuh tupinya injaman ngaran kada bisa kada tahu nanggaya pemenekan bendera tarik tarus kurang sampai Indonesia Raya habis yang lah Indonesia sampai Indonesia Raya habis kada tarik tarus nang menane makanya biru karena sampai Indonesia Raya habis setangah Indonesia Raya sudah tak ujung ujar Oga perintahnya tadi tuh menarik bendera tarik tarus pas kopi telongkop ke bawah jadi Oga bertutupan nanggaya ini tarik tarus ya kalah tangan tuh kadang-kadang bujur perintah kadang-kadang bisa juga salah iyalah tergantung ilmu otak kita artinya tangan bergantung lawan otak otak bergantung lawan pikiran kita ya kalah nah ada juga orang botak tapi kadang-kadang pikiran ada juga nih oh gak nah tarik tarus sampai Indonesia Raya sudah orang anak tertawa kadang-kadang mau menahan orang tertawa habis apel bendera ditakuni oleh kepala kantor gak kenapa ikan tar itu anu menarik tetu biman bendera gitu pak nang disubara ngulun kadang-ngulun disalahkan kadang-ngulun jadinya disubara kayak padang-ngulun kuat situ menarik pada aku anak-ngulun anak-ngulun aku nak naik ke atas nah sekali dimenjawab apa pikirannya menarik itu tarik tarus nah tangan kadang-ngulun tangan nah artinya tangan kita bisa saja salah apalagi hari kadap kabarin tadi waktu tarang wadah masih ada ini bapas mati lampu ada lagi wadah maka ditakuni siapa ngambil wadah karena denam ngakunya ini roti ini mati lampu habis nyanyi kemana ini kalau ditakuni itu ini tangan karena tangan yang melakukan itu di dalam Al-Quran nah bagaian setumet ini mbak itu serius pulang kita ya kalah dan kebesarannya Allah itu anda dapat melihat minasipati daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala pahuwa lil kalimati itulah pada kalimat la ilaha illallah bimakna al-wahidul ahad disomad al-laji lam yalit walam yulat walam yakullahu kufwan ahad la ilaha illahu subhanahu maka makna la ilaha illallah itu adalah kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalit walam yulat walam yakullahu kufwan ahad bila pian membaca surah al-ikhlas itulah la ilaha illallah bila pian membaca allahu la ilaha illallah wal hayu krim ayat kursi itulah la ilaha illallah maka bila pian mengucap la ilaha illallah maka pian sama lawan membaca kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalit walam yulat walam yakullahu kufwan ahad sama juga pian membaca allahu la ilaha illahu wal hayu kayum latakujus inatu walana um lahum hapis sama dan seterusnya sampai gak ya sadah habis gak sadah oh semenit lagi lah iyalah betul nah hebatnya la ilaha illallah la ilaha illallah maknanya seperti itu kul huwa allahu ahad itu apa jari nabi sulusul quran kul huwa lawat allahu samad lam yalit wal yulat wal yakullahu kufwan ahad apa jari nabi sulusul quran sepertiga al quran jadi pian membaca la ilaha illallah sekali sama dengan sepertiga al quran tiga kali pian baca la ilaha illallah sebiji sebiji al quran pian baca nah kayak apa lagi tiga kali aja pian sambat la ilaha illallah tamat pian al quran la ilaha illallah itu diringkas dengan kali lapas allahu 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 pian sambat tiga kali nama Allah sama dengan sebiji al quran membacanya sehari berapa jam 24 jam sehari 24 jam kita bagi 24 bagi 4 berapa 8 6 6 kali 4 24 lah 6 berarti kalau 6 berapa kali pian membaca kata quran sehari itu 6 kali mengucap 6 6 kali 3 allahu allahu atau la ilaha illallah tiga kali tiga kali tiga kali satu yang lah tiga kali sepertiga quran cukup tiga kali pian dalam kalau 24 jam berapa kali pian menghatamkan quran dalam waktu misalnya bajikir la ilaha illallah seratus kali pian mengucap la ilaha illallah sama berapa kali khatam quran 6 6 la ilaha illallah 100 kali 100 bagi tiga 30 nah itu luar biasa lah la ilaha illallah karena karena yang dituntut oleh Allah bagi kita adalah berjikir kepada Allah 24 jam lamanya dalam sehari maka kita harus mencari kalimat rahasia untuk mencukupi 24 jam itu bila ini tidak bisa dengan cara nanghu allahu allahu ini tadi itu hu allahu allahu ada cara lain yang disebut dengan ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala cara itu adalah cara yang kedua satu-satunya cara untuk agar kita mengingat Allah selama 24 jam tanpa menghilangkan pekerjaan pekerjaan kebiasaan kita sehari-hari yang jadi masalah kita ini kan ada gawian tiap hari ini macam-macam gawian iyalah gesen makan ada gesen parut ya kalah hendak begawih hendak turun hendak apa dibaiki dan sebagainya kita mengingat Allah nah caranya adalah jangan jikir nafas yang kedua adalah cara ma'rifatullah nah mudah-mudahan melewat belajar sedikit demi sedikit ini kita makin ma'rifatullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terakhir wakamma tusamma sebagaimana disebut juga kalimat la ilahilallah itu dikenal dengan kalimat tauhid kalimat tauhid kalimat usyahadah tusamma kalimat usyahadah disebut juga dengan kalimat usyahadah watusamma kalimat al-ikhlas disebut juga dengan kalimat ul-ikhlas watusamma kalimat al-haq disebut dengan kalimat al-haq Wa kalimatul sidiki Disebut juga dengan kalimat kebenaran Wa kalimatul ahdi Kalimat janji Disebut juga dengan kalimatul iman Kalimat iman Kalimatul takwa Yaitu disebut dengan kalimat takwa Wa kalimatul taibah Disebut juga dengan kalimatul taibah Disebut juga dengan kalimatul baqiyah Kalimat yang kekal Wa kalimatul ulyah Dan kalimat yang tertinggi Wa kalimatus syafa'ah Kalimat yang akan membawakan seseorang syafa'at dari Allah Subhanallah Subhanallah Wa samana al-jannah Dan membawa orang ke dalam surga Sebagaimana Nabi SAW mengatakan Man kana akhiru kalamihi Pi dunya la ilah illallah Daqal al-jannah Siapa yang akhir daripada kalam perkataannya Mengucap kalimat la ilah illallah Daqal al-jannah Ulun minta maaf, minta reda Mudah-mudahan bermanfaat Wallahul mu'afiq wa qaumatariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh